Nikita Mirzani sepanggung dengan Andika Pratama, Melanie Ricardo, siapa bilang mereka ribut? Pada perayaan hari ulang tahun ke-27an TV, Nikita Mirzani dipertemukan satu panggung dengan Andika Pratama dan Narji Cagur. Ya, ketiganya sama-sama ikut memeriahkan perayaan ulang tahun tersebut. Dilansir dari Youtube Melanie Ricardo, Jumat, istri dari Tyson itu awalnya bertemu dengan Andika Pratama, Gading Martin, dan Narji terlebih dahulu. Tampak ketiganya sedang berfoto bersama di panggung. Seru banget sih fotonya, gue gak diajak, kata Melanie Ricardo. Ketiganya kemudian menyambut Melanie Ricardo. Luar biasa nih, trio semprul bergabung kembali loh, liat nih, kata Melanie Ricardo sambil menggandeng ketiganya. Kemudian, Melanie Ricardo menyinggung soal gosip yang disebutkan Nikita Mirzani kalau ada keributan di antara ketiganya. Siapa yang bilang mereka ribut? Lah nih, tidak ada ya guys, kata Melanie Ricardo. Mereka pun hanya tertawa mendengar hal itu. Emang ribut, emang, emang ribut, kata Melanie Ricardo, sambil mencolek pipi ketiganya. Lu tau gue, kata Gading Martin. Mereka pun kemudian tampil bersama dalam satu segmen. Setelah itu, Melanie Ricardo bertemu dengan Nikita Mirzani dan langsung menegurnya karena tidak membalas whatsappnya. Gue, aku sering tenggelam ke bawah. Aku sekarang syuting satu episode-satu episode, kata Nikita Mirzani mencoba memberi alasan. Iya, kita tahu. Anda sibuk. Sekarang anda sibuk gak ada waktu dalam bertemu. Katanya lo mau nyariin gue di rumah, nemenin gue makan. Apa lo? Kata Melanie Ricardo. Mendengar itu, Nikita Mirzani pun tampak malu sehingga ia tertawa dan memeluk Melanie Ricardo. Gue, gue, alo sampai gak dibalas. Mencar Melanie Ricardo. Suara aku aja sampai habis, kak. Capek. Kata Nikita Mirzani lagi. Gak boleh ngeluh. Kalau ngeluh ntar sekinya diambil Tuhan. Kata Melanie Ricardo mengingatkan. Bener. Dengan jungkir balik suara habis. Uang halal. Halal. Semua halal. Alhamdulillah, kak. Jawab Nikita Mirzani. Kemudian Melanie Ricardo mengingatkan Nikita Mirzani untuk tidak berurusan lagi dengan polisi. Coy, ya na'udzubillah jangan sampai. Kata Nikita Mirzani. Rupanya, meski ada di panggung yang sama, sepertinya Nikita Mirzani dan Andika Pratama tidak disatukan pada segmen yang sama. Apakah itu artinya mereka masih berseteru? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.